Sedara api PON 20 di Jayapura ternyata berasal dari kilang minyak Klamono Kabupaten Sorong. Sehingga akan diadakan upacara pelepasan dari tempat asalnya Kabupaten Sorong. Api abadi itu memang dari Klamono, dari Kabupaten Sorong. Dan api itu yang nanti akan terpancang, dinyalakan di Stadion Lukasenembe pada saat pembukaan PON. Dan saya pikir ini satu kehormatan, satu kebahagiaan yang luar biasa karena saya pikir ini dalam sejarah bangsa ini. PON pertama di Papua dan mungkin saja pertama dan terakhir di sejarah Republik ini. Dan juga api PON itu dari Kabupaten Sorong dan Klamono. Tanggal 25 September, rencananya api abadi PON tersebut tiba di Kabupaten Sorong. Disemayamkan untuk tanggal 27, dilakukan upacara pelepasan di kantor bupati, baru kemudian diberangkatkan ke Biak dan selanjutnya ke Jayapura.